Dinas Perhubungan dan Kepolisian Kota Solo menjalankan operasi razia parkir kendaraan di kawasan pedestrian dengan cara menggembok kendaraan. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan kawasan pedestrian yang ramah pejalan kaki. Tim gabungan dari Dinas Perhubungan dan Polisi menertibkan kendaraan bermotor yang parkir sembarangan di Jalan Selamat Ria di Solo, Jawa Tengah. Mobil dan sepeda motor yang kedapatan parkir di pinggir jalan dan trotoar langsung digembok petugas. Kalau untuk sanksi tetap seperti pelanggaran lalu lintas biasa ya, dia ditilang, dia akan datang ke pengadilan untuk menyelesaikan perkara pelanggarannya kan itu. Namun untuk gembok, gembok ini kan hanya sifatnya administrasi ya, dia menyelesaikan administrasi, bayar buka gembok sebesar 100 ribu, sudah selesai akan kita buka. Dalam razia ini, petugas fokus menertibkan kawasan pedestrian. Empat mobil dan belasan sepeda motor terjaring dalam razia kali ini. Belum pernah nih mas baru sekali ini, biasanya kan banyak juga parkir-parkir di tempat ini kan juga banyak, tapi pas hari ini ya sepi aja, kayak udah bocor gitu. Biasanya kan sampai sana, dan rutin sana juga banyak. Dinas Perhubungan Kota Solo akan rutin menggelar razia untuk menciptakan kawasan pedestrian yang ramah bagi pejalan kaki. Korniawan Arief melaporkan untuk NET.